Intro Halo pemerintah setiap VBIS News Jumpa lagi dengan saya Alfred Pakas di dalam program VBIS News Global Market Review and Outlook periode 25 sampai dengan 29 Januari 2021 Perkembangan stimulus versus pengetatan restriksi Ya pasar investasi global pada pekan lalu diwarnai dengan sejumlah isu diantaranya pasar terus mencermati perkembangan paket stimulus fiskal Amerika senilai 1,9 triliun USD dengan kemungkinan persetujuannya yang seperti tidak mudah didapat Perkembangan antara pandemi COVID-19 dengan pendistribusian vaksin dengan lambatnya distribusi dan terus meningkatnya penyebaran virus yang mengakibatkan Jerman dan Inggris belakangan memperpanjang restriksinya Pasar juga menantikan statement dari FOMC Federal Reserve Amerika minggu mendatang terutama dengan pergantian Menteri Keuangan Amerika yang sekarang dipegang oleh Janet Yellen Chairwoman dari The Fed sebelumnya Untuk korban virus berita resmi terakhirnya sudah sekitar 98,7 juta orang yang terinfeksi di seluruh dunia dan 2,1 juta orang lebih yang meninggal dan menyebar ke 218 negara dan teritori Ya pasar saham dunia menguat harga emas rebound dan USD kembali terkoreksi Minggu berikutnya isu antara perkembangan pandemi virus corona prospek pemulihan ekonomi dunia akan kembali mewarnai pergerakan pasar Seperti apa dinamika pasar hari-hari ini berikut detail dari VBIS News Global Market Review and Outlook periode 25 sampai dengan 29 Januari 2021 Ya kita ke pasar foreign exchange Matuang USD pada pekan lalu secara umum melemah Ini ditekan oleh kenaikan risk currencies oleh prediksi investor bahwa penambahan stimulus pandemi di Amerika akan cenderung melemahkan dolar Terpantau USD melemah ke level 90.24 Sementara pernya EURD menguat ke level 1.2170 Pounseling juga menguat ke level 1.3672 Dolar-yen melemah tipis saja ke level 103.71 Untuk selanjutnya Matuang USD ini nampaknya cenderung masih beris Ya kita beralih ke bursa saham Asia Pada pekan lalu umumnya menguat Terdorong oleh sentimen positif dari kebijakan penambahan stimulus di Amerika Terpantau indeks Nikkei Jepang menguat ke level 28.631 Indeks Hang Seng di Hong Kong juga menguat ke level 29.448 Untuk berikutnya minggu depan kemungkinan ada koreksi dari rally penguatan belakangan ini Ya bursa saham Amerika Wall Street Pada pekan lalu juga umumnya menguat dan sempat juga mencetak rekor tertingginya Terdorong oleh ekspektasi atas program stimulus Amerika yang lebih besar Terpantau indeks Dow Jones Industrial Average menguat ke level 30.997 Indeks S&P 500 juga menguat ke level 3.838 Ya pasar mas dunia spot gold pada pekan lalu rebound menguat ke level 1.855 USD per troy ounce Ya pasar bangkit kembali terutama oleh pelemahan matong USD dan naiknya permintaan emas sebagai hedging inflasi walaupun kemudian terkoreksi di hari terakhirnya Untuk berikutnya kemungkinan pasar agak wait and see melihat pergerakan USD dan arah dari risk aset selanjutnya Ya demikian pemerintah setiap VBIS News kita sudah membahas bersama VBIS News Global Market Outlook periode 25 sampai dengan 29 Januari 2021 Ya saya disini Terima kasih Mohon diri sejenak Ya untuk semuanya akhirnya stay safe stay healthy Salam VBIS